Sensus penduduk 2020 secara online telah berlangsung sejak 15 Februari 2020 lalu. Sejak dimulai di Kota Bandar Lampung sendiri, 18.800 kartu keluarga telah mengikuti sensus tersebut. Meski begitu, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandar Lampung menilai angka tersebut masih terbilang tertinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain di Provinsi Lampung. Meski tersisa waktu kurang lebih satu bulan lagi, sampai saat ini Bandar Lampung masih menuduki posisi tertinggi. Kepala BPS Kota Bandar Lampung, Ahmad Nasruddin, mengatakan kendalanya sendiri masih di soal jaringan atau beberapa masyarakatnya yang memiliki handphone yang kurang support karena RAM dan lainnya. Namun, untuk antusiasnya sendiri, masyarakat sangat antusias. Kalau secara masyarakat, untuk Bandar Lampung itu memang tertinggi di Provinsi Lampung, itu kurang lebih 23 persen. Jadi sekarang untuk sampai hari ini, kita baru sepertiganya, sepertiga dari 23 persen. Jadi kalau kita diprosentasikan, kurang lebih 8 persen lah kita seperti itu untuk saat ini. Nah, kita optimis, kita sekarang korpor sudah selesai semua, semua RT juga sudah kita beri kebekalan, jadi sekarang tinggal masyarakat. Kalau kita melihat sekarang yang respon, itu sudah ada hampir 25 ribu. Tapi yang mengirimkan, karena yang sudah lengkap itu 18.800, itu yang sudah responnya. Jadi kita optimis, sampai bulan ini target kita bisa tersampai. Ahmad menuturkan, meski masyarakat telah melakukan sensus online, petugas akan memastikan kebenaran datanya. Tahapan tersebut nantinya akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!